Bergaya ala sosialitas, seorang ibu tertangkap tangan mencuri coklat di sebuah minimarket di kawasan Simporaci, Sawk, Tangerang, Selatan. Namun bukannya minta maaf, pelaku justru mengintimidasi karyawan minimarket dengan pasal UUITI untuk meminta maaf melalui media sosial. Media sosial diramaikan dengan video viral sesosok wanita yang kedapatan mencuri beberapa batang coklat di sebuah minimarket minggu kemarin. Yang menjadi sorotan wanita tersebut bergaya bak sosialita dengan mobil mewah yang dinaikinya. Sejumlah karyawan toko sempat mengejar ibu tersebut. Benar saja, si ibu lantas mengeluarkan coklat-coklat yang telah diambil dan menyerahkan ke karyawan begitu saja. Tidak puas dengan pengembalian barang-barang yang telah dicuri tersebut, pegawai minimarket kemudian mendesaksi konsumen untuk membayar. Tak disangka, kasus itu bergulir panjang hingga pihak kasir dipaksa untuk membuat pernyataan klarifikasi dan meminta maaf atas video yang beredar. Kuasa hukum wanita tersebut juga menyebutkan kliennya sangat dirugikan dengan beredarnya video tersebut. Menanggapi kisru tersebut, pengacara Hotman Paris langsung turun tangan membela pegawai minimarket. Melalui unggahan media sosialnya, pengacara kondang ini akan memberikan jasanya secara gratis untuk membela karyawan tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi dari kedua belah pihak.